Ini ada warga Bogor yang rumahnya mau dilelang oleh BSI, hutangnya 300 juta sudah di 3 tahun, terus nilai rumahnya jaminnya 350 juta. Oke kita bahas, kalau ada pertanyaannya silahkan lengkapi konolnya jadinya hutangnya dan ceritakan semuanya baik video voice note atau lain-lainnya. Saya akan bahas ya. Tidak dilelang dulu, jadi intinya apa? Buatkan sepanduk di depan rumah kita bahwa rumah ini masih dalam sekitar, setiapapun dilakukan melakukan tindak sepihak atau kami akan ditutupi pengadilan. Hubungi nomor Anda sebutin di situ. Yang kedua, mulai kumpulkan data gitu. Jadi kalau nanti sosial Anda kalau udah seperti ini harus siap masuk bidang hukum gitu, perdata di penadilan gitu. Di penadilan itu hukum yang dibutuhkan apa? Saksi, saksi dan yang lainnya. Buktinya harus nilai ada bukti loh. Nah bukti Anda tidak punya agar, makanya kirimin surat SP1 ke pemerintah 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 ini, terus SP2-nya minta kelengkapkan surat dan yang lainnya. SKMHT dan yang lainnya, fotokopi sertifikat yang sudah dilakukan, dan yang lainnya. Semuanya ada gunanya ini. Termasuk SPK perjanjian, kredit-kredit itu dikumpulkan dulu. Jadi, Anda datang kembang bahwa Anda mau melakukan ini, dan di samping gelaput, tumpuk aja. Yang mau main di dalam dari bahwa itu dengan punya Anda. Alatannya apa? Kita amankan. Terus yang kedua, Anda berusaha untuk iklan bahwa rumah ini dijual segala macam-macam, dengan nilai berapa. Terserah Anda nanti ini kan. Buktinya Anda sendiri. Jadi, otadani hati, kalau memang gimana, memang mau nyesal utang, otadani hati. Saya juga sama, tidak semuanya apa yang saya alpon itu menang untuk yang lainnya. Kalau rezeki itu rumah itu kita beli dalam uang halal ya, dan memang rezeki-nya kita, apapun yang dilakukan oleh siapapun itu tidak akan dapat kena. Tapi kalau kita dapatkan dari uang haram, terus kita juga memang bukan milik kita, yaudah kita lepaskan. Jadi, mental ini harus dikuatkan dulu, mental kehilasannya. Itu yang saya lakukan, yaudah. Jadi, saya kalau kehilangan berapa, masalah apa-apa, pasir aja. Yang penting, Pak Mas Menteri, saya masih hidup, anak-anak sehat, dan yang lain, si bebek saja, masih bisa makan, yaudah. Kalau usahnya lain, adalah kita cari rezeki lagi. Jadi, harus ada kehilasan dulu, terbicarakan dengan istri dan suami istri, keluarga, berbicara dengan anak, mohon doanya mereka, Anda akan selesaikan dulu. Jadi, itunya pertama, gagalkan lelang itu dengan berbicara. Kalau sudah lelang, sudah susah, Pak. Masih pun, apa, jadi akan berbentur dengan banyak yang lain, yaudah. Demikian dari saya, mari saya jelaskan lagi kalau memang kurang membutuhkan. Sekarang ini, pokoknya, tulisin buat ini sepanduk, kalau rumah ini dalam sekitar, terus sepanduk yang kedua, rumah ini dijual, terus yang ketiga, buat ini, kirimin F1, F2, F3, gini. Satu tersurat ada di katalognya saya, yaudah. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak-salahnya, kalau kurang-banyak kurangnya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.